Pemerintah menggalakkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pemudik diwajibkan telah divaksin dosis ketiga. Hal itu mendorong Pondok Pesantren Dahlan Iksan, di bawah naungan DPD LDII Kabupaten Blitar, bekerjasama dengan Puskesmas Gandusari, mengadakan vaksinasi dosis ketiga pada 5 April 2022 lalu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Puskesmas Gandusari Kabupaten Blitar, diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari 150 sandri, dan 50 peserta dari guru dan warga. Menurut Camat Gandusari Suwito, kegiatan ini merupakan salah satu langkah untuk menyukseskan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, vaksinasi ini merupakan wajiban kita bersama, merupakan titik yang tentunya untuk peningkatkan derajat kesehatan masyarakat, supaya masyarakat menjadi sehat. Senada dengan Suwito, Ketua Bagian Pendidikan Keagaman dan Dakwah DPD-LDI Blitar, Roni Abdul Ghani, mengatakan, tujuan utama diadakan kegiatan vaksinasi booster ini adalah untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mencapai herd immunity. Kenapa kita adakan kegiatan seperti ini? Yang pertama, untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mencapai herd immunity, dan yang kedua adalah untuk kesehatan para santri. Sehingga para santri dalam mengikuti proses belajar-mengajar akan bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya ketertiban masyarakat dalam melaksanakan vaksinasi, akan mempermudah masyarakat untuk menjalankan ibadah dan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, sekaligus memudahkan masyarakat untuk beraktifitas seperti sedia kala. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton.